Tiada pencipta selain Jawa, tiada pencipta selain melihat orang, ini semua ciptaan Allah, hidung ciptaan Allah, kulit ciptaan Allah, dengan yakin semua yang ada ini ciptaan Allah mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta, adakah ciptaan Allah yang jelek? Tuh kan gak jalan, ada, adakah ciptaan Allah yang cacat, yang gagal? Tidak ada, semua ciptaan Allah itu diciptakan dengan kemahasempurnaan ilmu Allah, dengan kemahasempurnaan keadilan dan kasih sayang Allah. Menurut kita cacat, tapi Allah punya rencana sendiri. Yang boleh jadi, yang dianggap kurang itu merupakan perlindungan dari Allah, supaya dia tidak tergelincir, dan supaya dia banyak mahalanya, bisa selamat keluar ke diri. Jadi ahli sorda, karena ringan hisapnya. Makanya orang yang zikir terus kepada Allah, dia lihat manusia, lihat binatang, sibuk sekali mengagumi Allah SWT. Tenang, termasuk melihat kelapa muda ini. Ini tidak, saya berusaha memfoto. Jadi ingin terus, mata kepada kelapa, hati kepada? Jawab, hadirin. Jangan sampai saya jadi emosional. Tenang, hadirin. Ini terramah nih. Mata ke kelapa, hati ke? Ini luar biasa. Air kelapa muda itu di atas pohon. Kita saja naik pohon tidak sanggup. Air naik ke atas. Mestinya turun ke bawah, benar? Batok. Sebelum batok sudah naik susah, Masuk ke dalam kelapa juga ada kulitnya, Ada sabutnya, Ada batoknya yang luar biasa kerasnya. Coba itu. Ada dagingnya. Gimana? Dan, maaf ya rasanya. Coba sebentar ya. Hatu udah gak kuat. Hadirin. Masya Allah. Gak ada yang lain-lain bikinan manusia seenak ini. Coba ya. Gak masuk di atas. Bagaimana komposisinya diatur demikian sejuk dan mengandung. Ini kan. Air kelapa muda itu adalah untuk mendetoks tubuh yang paling bagus. Rugi mata ke kelapa hati tidak ingat awal. Rugi. Dah siap sekali. Pohonnya di mana? Yang nanam siapa? Yang metik siapa? Yang bawa dari petik kesini siapa? Yang beli siapa? Yang ngupas siapa? Yang ngaruh disini siapa? Kalau rejeki saya datang dia kesini. Harus seperti itu. Tidak akan penang mencela makanan kalau dia tahu bagaimana Allah yang mendatangkan. Makin yakin kepada Allah, makin penang. Ingat jodoh? Ingat? Jawab? Menjelang pernikahan batal. Bagaimana? Yang hajin kecewa tidak? Dia sudah minta kepada Allah, minta diberikan yang terbaik. Lah yang melamat? Belum tentu yang terbaik. Neng, maaf ya. Sesudah dipikir-pikir, kita tidak jadi menikah lah. Rasanya asal enggak pas. Oh iya, enggak apa-apa kan. Saya memang semalam istighfaroh. Kalau bagus yang jadi, kalau enggak bagus yang batal, ternyata akan membatalkan. Berarti memang akan belum yang terbaik bagi saya. Enggak apa-apa kan. Saya akan menanti yang terbaik. Ah, kalau gitu mah akan ajar. Ah, enggak bisa. Sudah keburu batal. Hadirin, orang yang yakin ke Allah, dia tidak akan goyang oleh kejadian. Karena bagi dia, kejadian apapun jadi kebaikan. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik. Walai tadalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tiada yang demikian, kecuali mu'min. Ida asobat usabau syakharu fakhara khairullah. Diberi nikmat, dia bersyukur. Itu baik baginya. Diberikan kemudaratan, dia bersabar. Fakhara khairullah. Baik baginya. Jadi orang yang mantep keyakinannya ke Allah, ajab hidupnya. Kejadian apapun jadi kebaikan. Itulah yang dapat saya pahami. Hayy. Tenang. Puji, caci sama ajar. Kalau dipuji, kalau dicaci, itu kurang hayy. Karena puji dan caci hanya getaran udara. Yang merambat ke telinga. Tidak ada apa-apa sama sekali. Yang ada apa-apanya itu hanya pujian Allah. Atau kemurkaan Allah. Allah muji kita selamat, Allah murka kita celaka. Sedunia memuji kita, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Sof, puji saya. Tidak ngepek. Sof, caci saya. Tidak ngepek juga. Tapi kalau Allah murka, pasti berepek. Makanya orang-orang yang hayy, tenang saja. Ada uang, tidak ada uang. Sama bagi dia. Karena yang menjaminnya adalah Allah. Berapa banyak yang tidak ada uang sekarang datang ke sini. Betul? Karena dibonceng oleh temannya. Ya kan? Keren. Bro, abrok, nemenin saya. Ah, saya enggak punya umpun, apa-apa. Saya bonceng. Sampai ke sini. Tidak harus pergi haji, punya banyak uang. yang harus itu adalah diundang oleh Allah. Itu akan terjadi. Apa yang Allah perhentikan. Jelasan ini? Sehat, sakit, ajak saja. Karena bagi dia, yakin ini tubuh milik Allah. Sakit terjadi dengan izin Allah. Sembuh juga hanya milik Allah. Begitulah. Orang-orang yang yakin ke Allah, tenang. Terima kasih telah menonton!